Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita berada di suatu kandang Di kandang ini dulu adalah kita desain untuk kegiatan percontohan Yaitu kita sebut dengan kegiatan adaptif riset Yang telah kita berikan di tahun 2022 Nah sekarang kita ingin melihat bagaimana kelanjutan dari pelaksanaan kandang ini Untuk itu saya sudah bersama dengan Mas Yogi Beliau adalah yang koordinator untuk pelaksanaan kandang ini Mungkin bisa dijelaskan Mas Yogi Apa itu kegiatan adaptif riset kita waktu itu Yang kita laksanakan di sini Perkenalkan nama saya Yogi B. Sungguh Ketua KUP Mitra Tani Satra Yang saat ini sudah bertransformasi menjadi operasi perwira cipta mandiri Nah inilah kita tahun 2022 kita didikan satu kegiatan berupa Demplot Adaptive Research Pakai kegiatannya berupa kandang Kemudian ada gudang pakan Ada dua gudang Kemudian beberapa alat dan mesin Mungkin ada roda tiga dan juga ada tiga pejantan Bur yang kita import dari Australia Nah pada prinsipnya kegiatan Demplot Adaptive Research ini Adalah sebuah klaster tersendiri dari kegiatan pertanakan yang Dari kegiatan Aplan ini Karena ini skala penelitian Kita ingin adanya peningkatan secara genetik Kita kawin silangkan Antara pejantan bur yang kita import dari Australia Yang dikenal ini kamping daging Daging karena bodinya bulat gitu ya Kemudian daging juga Dan pertumbuhan dagingnya lebih cepat Pertumbuhan-pertumbuhan ADGnya lebih cepat Dibandingkan dengan kamping Jawa atau kamping lokal Nah ini akan kita kawin silangkan dengan kamping lokal Lokal atau kamping Jawa Randu biasanya Orang-orang sini biasanya menikmati kamping Jawa Randu Nah hasilnya nanti kita harapkan menghasilkan kamping Yang secara genetik ini sudah lebih baik daripada kamping lokal Artinya peningkatan beratnya lebih cepat Sehingga itu bisa menambah Apa namanya Menambah kesehatan petani Dari sisi peningkatan genetiknya Desember itu juga kita sudah isi betinanya Sekaligus jantannya sudah ada Itu berjalan di mampuran Semua jantannya tiga ekor Kambing bur Kemudian indukannya seratus ekor Kegiatan yang kita lakukan ketika ada penelitian itu Kegiatan yang kita lakukan Karena kamping bur itu Kemarin Yang kita datangkan dari Australia Melalui importer Nah ini memang ada sedikit kendala Pak Ada sedikit kendala Hampir tiga bulan itu Ternyata belum Belum mau ngawin Sehingga Pada saat itu kita Sampaikan ini ke pihak Rekanannya Pak ini ada kendala Sudah tiga bulan kalau kita belum Jantannya ini belum mau ngawin Nah akhirnya kita Diberikan Kambing Dari rekanan yang ngirim itu tadi Ada Kambing yang sudah Sudah bisa ngawin Nah sementara yang tiga ini Itu lagi kita proses Kita tuker Pak Oh ya Nanti kita tuker Kita kembali ke retur Nanti akan dikirim lagi Tiga yang sudah bisa ngawin Tapi saat ini kita ada satu Yang disini Yang sudah bisa ngawin Dan Alhamdulillah kemarin sudah kita Kawinkan dan hasilnya Sudah ada 20 Indukan yang bunting Dan itu buntingnya dengan Bur yang Penggantinya kemarin Yang dikirim dari Mungkin bisa kita lihat Yang apa Yang kambing yang sudah bunting itu Bisa Bisa Nah Kita lagi di Kandang A ya Kandang B ya Di sini ada tiga Tiga lokal Jadi ada kandang A Ada kandang B Dan ada kandang C Kita saat ini ada di kandang B Dan ini lagi Kita kolonikan Antara Jantan Bur Red Bur Itu Yang itu Dan ada hindukan Jawaran dulu Ini kita 20 hindukan Kita Apa namanya Kita satukan Supaya kawin secara alami Sebelum masuk Sebelum masuk ke Kandang kawin ini Kita seleksi dulu Kita seleksi dulu Selama satu bulan itu Kita pastikan Bertina itu kosong Jadi tidak Tidak Jalan kondisi bunting Nah setelah dipastikan Kosong Kita USG dulu Baru Kita masukkan ke Sini selama Dua bulan Selama 45 hari Jadi Jadi di kandang kawin ini Akan kita Kita gabungkan Selama 45 hari Kenapa 45 hari Ini asum cekita Dua kali Periode birahi Selama dua hari Jadi kalau birahi yang pertama Itu belum terkawini Nanti di Apa namanya Birahi yang kedua Ini terkawini Karena periode birahi itu kan 21 hari Sekali itu ya Nah jadi kita Kita Satukan ini Jantan dan putinnya Selama 45 hari Nah setelah itu Nanti Jantannya kita istirahatkan Nah kemudian Setelah 6 bulan Ini akan kita USG lagi Kita USG lagi Setelah di USG Nanti ketahuan Yang sudah bunting Kita masukkan ke Kandang individu Nah yang belum bunting Ini akan kita Masukkan ke Kloter perkawinan selanjutnya Oke Jadi begitu prosesnya Jadi yang kemarin Hasil dari Perkawinan pertama tadi Itu berapa yang bunting Kemarin sudah 20 Petina yang bunting Dengan bun Jadi dari 120 Yang sudah bunting Iya Dari yang bunting Sudah ada yang lahir Belum Karena ini Baru 90 hari Oke Jadi kebuntingannya Baru 90 hari Mungkin Satu atau Satu setengah bulan Kedepan ini Akan segera Melahirkan Oke Nah jadi setelah ini Prosesnya adalah Mereka itu dipisahkan ya Iya Setelah nanti di USG Selan 60 hari Di sini Nanti di USG Kalau yang bunting Ini akan kita masukkan Ke kandang individu Sambil nunggu dia Dia lahiran Nah yang tidak bunting Ini akan kita Apa namanya Kasih vitamin lagi Kasih hormon lagi Nanti kita masukkan Ke kloter selanjutnya Perkawinan selanjutnya Setelah jantannya Istirahat Selama Kita bisa lihat Yang apa Kambing yang sudah buntingnya Oke Kambing kita Saat ini kita sudah Ada di kandang A Di kandang A itu Yang kloter pertama Kita proses Perkawinan Nah di sini Ada yang sudah bunting Ini kita sudah Pisahkan di kandang individu Yang dikasih kode 6 Ini berarti sudah 60 hari Ada yang kodenya 9 Berarti sudah 90 hari Gitu Dari kegiatan A plan ini Kan kita memang hanya Diberikan infrastruktur ya Sarana dan prasarananya Kemudian Kambingnya diberikan Dan juga Kemarin kita diberikan Paket Konsentrat Persediaan untuk 9 bulan Walaupun itu juga Tidak cukup juga Ternyata sudah habis Kita Harus Menyiapkan sendiri Secara mandiri Dan juga diberikan Paket Apa namanya Pipit tanaman Itu sudah kita tanam Dan Alhamdulillah Cukup untuk Pakan sehari-hari Oke Nah kemudian untuk Operasional Operasional di kandang Jamlot adaptif ini Perbulan kita Estimasi sekitar Untuk penaga kerja Dan Apa namanya Pakannya Ini sekitar 10 juta Perbulan Perbulan Kami mencoba Untuk mencukupi itu Walaupun Memang belum Belum ada Penjualan Kita sementara ini Lagi proses Perkawinan dulu Itu ya Kemudian Nanti dalam Waktu tidak terlalu lama Kalau sudah ada yang lahir Kemudian sudah Dikenalkan Ke masyarakat Ini juga akan kita Komersilkan Akhirnya kita jual Ke masyarakat Kemudian kita akan Belikan lagi Indukan yang kosong Untuk Dipuntingkan Jadi Model bisnisnya Nanti seperti itu Pak Jadi kita akan jual Kambing punting Kepada masyarakat Kita juga membeli Kambing Indukan yang kosong Untuk kita kawinkan Di sini Setelah punting Akan kita jual lagi Seperti itu terus Jadi kita juga berharap Nanti ada Terjalin kemitraan Dengan peternak-peternak Lingkungan Sehingga Peternak itu Akan lebih cepat Produksinya Jadi bagaimana Peternak itu Ngambil dari sini Yang bunting Dilahirkan di kandang Ribadinya masing-masing Tidak terlalu lama Mungkin 2 atau 3 bulan Sudah lahir Setelah lahir Nanti sudah Bisa disapih Induknya bisa disual Kesini Anaknya bisa dipelihara Oleh peternak Atau Bisa dijual Dua-duanya kesini Nanti ambil lagi Dari sini yang sudah bunting Gitu terus pak Jadi konsep Bisnisnya nanti Seperti itu Bagaimana kita bisa bergandangan Tangkan Dengan Sebagai konsep Dari Adaptive Reset Yang kita laksanakan itu Nah sekarang kita Akan bertanya Kepada Masyurugi Tentang Hal yang lebih teknis lagi Ini pak Yang terkait dengan Manajemen Kalau boleh tahu Saya dulu Lahan yang Sebuas ini Itu Lahan siapa Kemudian bagaimana Perhitungannya ini Dengan lahan ini Seperti ini Oke Kebetulan lahan Yang kita pakai ini Lahan saya sendiri Oh lahan Yang kita Konsepnya bagi hasil pak Nanti dengan Kooperasinya Kita ada perhitungan Bagi hasil Ketika sudah menghasilkan Nanti dalam periodiknya Kita ikut mungkin Satu tahun Atau bagaimana gitu ya Itu kita Sistemnya bagi hasil Supaya Apa namanya Profesional Bagi teman-teman Maksudnya Kita sampaikan Bagi hasil Antara pemilik lahan Dengan usaha Operasi Untuk operasi ya Iya tadinya KUB Iya jadi KUB ya Kemudian Dari KUB itu Karena kita harus Apa namanya Di upgrade ya Badan hukumnya ya Ketika di badan hukumkan Kita terkendala Apa namanya Kemudian menjadi Kooperasi pak Itu pilihannya Kooperasi karena itu ya Karena lebih Ada dua pilihan Sebenarnya untuk Karena arahnya ini Ke korporasi petani ya Ada dua pilihan Apakah mau ke PT Atau kah Kooperasi Jadi bisa PT Bisa kooperasinya Kita memilih Kooperasi yang Relatif lebih mudah Untuk Dijalankan Sementara ini Karena Kita masih dalam Tegapan Rintisan Itu kan Itu satu Kooperasi berapa orang Anggota ya Sekarang Ke kooperasi ini Beranggota kan 34 alam 34 orang Sudah mulai Ada penemanan Jadi yang nambah Berarti ada Apa ya Ada Petani Ada petani ya Bergantung juga Mereka Mereka punya Punya saham Atau punya apa Kalau kooperasi itu Kita Syarat mencikang Anggotaannya Harus menyetorkan Simpanan pokok Oh Simpanan pokok 150 ribu Kemudian Simpanan 10 ribu Setiap bulan Tadi kan Ada biaya operasional Ini yang harus kita tanggung Berang setiap 10 juta Udah ada Jadi udah Nilainya udah lumayan Itu Dananya dari mana Jadi kita Untuk Permodalan Kooperasi itu Yang pertama Kita menurut Apa namanya Dari simpanan Pokok dan simpanan Wajib anggota Kemudian yang kedua Kita ada simpanan Khusus Pak Oh Simpanan khusus lagi Kita menggibun simpanan khusus Dari pengurus dan anggota Dengan syaratnya khusus juga Gitu Tidak Dengan simpanan Pokok dan simpanan Wajib itu kan Satu kewajiban Bagi anggota Simpanan khusus ini Sifatnya khusus Pak Siapa yang punya uang Ayo simpan uangnya di Kooperasi Untuk modal Kooperasi ini Sebelum Kooperasi ini menghasilkan Nah seperti itu Ada yang 10 juta Ada yang 20 juta Menyimpan Uangnya di Kooperasi Kita masih bisa berjalan Sampai hari ini Tapi nanti akan ada Konsumensi Seperti saham lah gitu ya Kita Kita ada jasa Yang diberikan Kepada anggota Yang menyimpan uangnya Di Kooperasi ini Jasa Dengan pesaran tertentu Nilainya juga Terbentuk jasa Nah dari proses Yang kita lakukan ini Itu Mas Yogi Yakin gak Ini akan Sampai hari ini Kita punya keyakinan Usaha itu Gak bisa Usaha itu Pasti ada proses Jatuh bangun Itu hal biasa ya Menyimpan usaha itu Pasti Secara alami ya Manusia aja Jatuh bangun Jatuh bangun Baru kemudian bisa jalan Dan lari kan gitu Nah saya kira Saya kira semua usaha itu Akan mengalami hal yang sama Pendala pasti ada Tapi kalau kita tekun Dipelajari Dari waktu-waktu Pasti akan Sampai juga Oke selain dari tantangan Keuangan ya Modal Itu tantangan apa lagi Yang ini Mas Yogi Hadapi dengan kelompok ini Untuk bisa Mengembangkan Tantangannya Ya kita SDM Pengurusnya Ini juga perlu Ditingkatkan lagi Kapasitasnya Karena Apa namanya Karakter masing-masing Murus kan tentunya Dan juga Apa namanya Backgroundnya Tidak sama Kita harus punya Pemikiran yang sama Untuk mengelola ini Menjadi korporasi yang besar Ini Pak Jadi perlu Jadi perlu peningkatan kapasitas Di situ Pengurusnya dan anggotanya Tentunya itu perlu harus Terus ditingkatkan Baik dari sisi Manajemen keuangannya Kemudian dari sisi Manajemen Pengelolaan Pengelolaan Ternaknya Aminnya Dan usaha-usaha yang lain juga Ini perlu Ditingkatkan Supaya Korporasi ini Menjadi Menjadi Sesuatu yang besar Yang bisa bermanfaat Untuk Anggota dan Masyarakat Oke Sahabat Upland Tadi kita sudah mendengar ya Bagaimana Proses Dari pengembangan Dari Adapter riset kita Yang tahun lalu Nah Tahun ini Kita juga akan Masakan kegiatan Yang bercerupa Jadi kita akan Masakan Di 42 titik Jadi kita juga Nanti akan Memberikan Ternak Memberikan Kandang Plus dengan Biodigester Kemudian disitu Nanti kita akan Membuatkan adalah Rumah Kompos Nanti yang ke depan Akan kita lakukan Sebagai Fabrik Tupuk Mandiri Di masing-masing Keluarga Akan kita kawal Nah Mudah-mudahan Dari apa yang disampaikan Oleh Mas Yogi tadi Akan menjadi Inspirasi bagi kita Akan menjadi Pembelajaran bagi kita Untuk kita bisa Mengelola ternak Kedepan itu Seperti yang Dilatikan dulu Walaupun nanti Kita masih Kegiatan ini Masih dalam proses Ya Nah tapi Dari apa yang Dulu ceritakan Itu akan menjadi Inspirasi bagi kita Dari posisi Bagaimana bagi kita Lalu ke depan Tentunya kita akan Bisa menjadi Lebih baik Dari apa yang Dilakukan Oke Sahabat Aplan Demikian saja Sampai kita Pada konten ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya